Selada hidroponik umur 38 HSS Nah ini tadi habis panen Ini diapain Pak Ranto? Ini diapain? Nah ini dibersihin Kenapa dibersihin Pak? Kalau habis panen harus dibersihin ya? Sisa-sisa Dibersihin bagian atas, dalam semuanya Nah ini kalau sekarang kita lihat kan Kan banyak lumut-lumutnya Kotoran Nah ini harus dibersihin, disterilin lagi Biar tanamannya sehat Ini dua meja itu Nanti dibersihin semua Nah tapi kalau bersihin Kan ini pakai sabun Pakai sunlight ya Pak? Pakai sunlight Biar airnya nggak masuk ke tandon Ini jangan lupa dikeluarin Nah Dikeluarin Terus Karena nanti dibersihin Habis itu nanti digerojok air Semua Semua sisi Sisi luar Sisi dalam sini Kemudian Bagian tutupnya juga Biar jamur-jamurnya nggak ada Bersih Ini juga Nanti habis itu bagian sini Itu pakai apa Pak? Pakai spons Apa? Kayak kain Kain yang Cuma pakai kain kayak gini Itu bersih Pak ya buat ini ya? Coba Pak Disikat dalamnya Pak Coba Pak Disunjukin Nah tuh Kan bersih Cuma pakai kain Bekas-kain bekas Nah Abis itu nanti Di Derojokin Air Semua sisi Tutup dalam Tutup luar Semuanya Jadi nanti tanemannya sehat Akar-akarnya Bersih Nanti kalau udah dibersihin Udah kering Kemudian Stop kerangnya dihidupin lagi Yang di remaja Udah ngantri Nah yang di remaja ini Siap masuk ke Meja produksi Satu meja itu 240 lubang Udah ngantri Masuk semua nanti ke meja remaja Kemudian Yang di meja semai Yang udah waktunya Masuk ke Meja remaja lagi Begitu seterusnya Jadi Urutannya Semai Prasemai Semai di meja semai Kemudian Masuk ke meja remaja Masuk ke meja dewasa Panen Dibersihkan Dan Seterusnya Mutar Terus rotasinya seperti itu Oke Videonya ini saja Dari kita Untuk tambah-tambah Ilmu Siapa tau bermanfaat Bersihkan itu penting ya Supaya Tanaman tetap sehat Jamur-jamurnya gak ada Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati